Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Kembali bertemu dengan saya Tira Saprimita dalam headline news harian POSKOTA Edisi Senin 7 Juni 2021 Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk menemani Anda Di antaranya, head to head antara Timnas Indonesia vs Vietnam Dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 Akan digelar di Stadion Maktum pada Senin malam Vietnam jelas bukan lawan yang mudah untuk Indonesia Pasalnya, tim asuhan Park Hang Seo tersebut kini menempati posisi pertama di kelas men sementara grup G Kendati begitu, timnas Indonesia tentu tak mau begitu saja mengalah pada pertemuan kedua kali ini Terlebih, Indonesia sedang dalam performa bagus Kedua tim diprediksi akan saling tampil ngotot untuk meraih hasil maksimal Berita selanjutnya Seorang wanita ditemukan tewas di rumah kontrakannya di kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat Dugaan kuat sementara kematian wanita itu akibat dibunuh Lantaran saat ditemukan, wajahnya sudah tertutup bantal dan juga spray Kronologi kejadian bermula saat suami korban mencoba menghubunginya via WhatsApp Namun karena tak kunjung dibalas, ia pun menghampiri kontrakan korban Tak disangka, setibanya di kontrakan ternyata korban sudah tidak bernyawa dengan posisi terlentang Wajah ditutup spray dan bantal Kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan sekaligus terjadi di jalan tol Tangerang Merak, km 75 Akibatnya, tiga bocah yang baru berusia 3 tahun dan juga 8 tahun harus mengalami luka berat Berdasarkan informasi, kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan itu Bermula saat mobil Mitsubishi Pajero melaju kencang di bahu jalan Lantaran bilang kontrol pengemudi berbelok kanan dan menabrak kendaraan Suzuki yang tengah melaju pada lajur 2 Akibat benturan yang keras, mengakibatkan Suzuki R3 tersebut menabrak mobil lain Yakni Toyota Kijang yang berada di depannya Beruntung, tidak ada korban jiwa pada kecelakaan beruntun tersebut Meski tiga bocah harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka berat Baiklah, komersa informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota Edisi Senin 7 Juni 2021 Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik Bisa langsung kunjungi website kami di www.postkota.co.id Saya Triasa Bermita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum